Shalom jemaat AOG, apa kabarnya kalian? Nah selamat datang di ibadah AOG regional Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Seneng banget saya menyambut kalian lagi dan hari ini saya pengen banget mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah hari ini. Welcome home buat kalian semuanya. Wah seneng banget kami mengajak kalian untuk bisa terkonek dengan kelompok kecil yang kami miliki namanya adalah Connect Group. Langsung teman-teman hubungi kami di nomor hotline di 08-222-30390. Teman-teman juga bisa kepoin kami di Instagram kami dengan username at GMS Semarang. Jangan lupa jangan cuma di kepoin tapi juga di follow. Selain itu juga kami punya Youtube channel yaitu di GMS Jawa Tengah DIY. Jangan lupa di subscribe. Nah hari ini saya mau memberikan informasi buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan langsung aja teman-teman bisa lakukan secara transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Oh iya teman-teman juga bisa scan QR code dengan barcode juga sebagai berikut ini. Nah buat teman-teman semuanya ada informasi yang begitu penting buat teman-teman. Kalau kita gereja Mawar Syaro yang ada di Semarang sedang melakukan renovasi untuk rumah baru kita. Yang excited bisa katakan haleluya. Nah buat teman-teman AOG yang pengen terlibat di dalam penaburan renovasi gereja. Teman-teman langsung aja transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa dikasih keterangan pembangunan penaburan gereja Mawar Syaro Semarang. Selain itu teman-teman tambahkan 1 rupiah di setiap nominal yang teman-teman akan transfer. Sudah gak sabar pengen ibadah? Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan kami mengucap syukur. Sebentar kami mau menyiapkan hati untuk memuji dan membesarkan namamu. Serta kami juga menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Perlengkapi setiap kami ya Tuhan pimpin ibadah hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas ujian. Siapa memuji Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom mari sama-sama kita mau angkat tangan kita dan memuji menyembah Tuhan kita menjadi terang bagi dunia ini. Hohohohohohohof Hohohohohohoho Bangkit ku mau bangkit bagimu Bersinar dan memuliakamu Maju ku mau maju bagimu Berjalan dengan kuat imanku Kami mau hidup jadi terangmu Rumah hidup jadi terangmu Terang hidung minyak di sekilingku Bangkit dan bersinar bagimu Serukan namamu atas kemenanganku Maju dan tinggikan namamu Saksikan kemenangan Nyatakan kalah Tuhan di hidupku Bangkit ku mau bangkit bagimu Bersinar dan memuliakamu Mari maju Maju ku mau maju bagimu Berjalan dengan kuat imanku Ku mau hidup jadi terangmu Terang hidung minyak di sekilingku Terang hidung minyak di sekilingku Bangkit dan bersinar bagimu Serukan namamu atas kemenanganku Maju dan tinggikan namamu Maju dan tinggikan namamu Saksikan kemenanganku Nyatakan kalah Tuhan Nyatakan kalah Tuhan Bangkit dan bersinar bagimu Serukan kemenanganku Serukan kemenanganku Atas kemenanganku Maju dan tinggikan namamu Maju dan tinggikan namamu Saksikan kemenanganku Saksikan kemenanganku Nyatakan kalah Tuhan di hidupku oh 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 en oh 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 woh oh oh 0 0 0 0 0 0 0 0 . 20 2 ... Kami rindu Tuhan Masuk di dalam hadirat-Mu Membawa terang kemuliaan-Mu Tuhan Di dalam setiap hidup kami Tuhan aku rindu Tuhan aku sia Penuhi aku dengan rohku Aku rindu lawatan-Mu Tuhan aku rindu Tuhan aku sia Penuhi aku dengan roh-Mu Aku rindu lawatan-Mu Aku rindukan kau hadir di sini Saat ini Tuhan Aku rindukan Tuhan aku sia Penuhi aku dengan roh-Mu Aku rindu lawatan-Mu Aku rindukan kau hadir di sini Saat ini Tuhan Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Kau hadir di sini Saat ini Tuhan Ku rindukan Ter unutukan Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Amin Kami Juli Jesus Abil Terima kasih telah menonton 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 Sehingga Bagaimana Yusuf Yosafat Yusafat Terima kasih telah menonton Orang tersebut Yusafat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Menonton Tuhan 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 Dimanapun adalah untuk semakin memperkuat untuk di tempat di mana Anda berada itu menjadi kota berkubung. Mastikan hari ini ketika Anda di CG-Mu, maka CG-Mu menjadi CG yang kuat. Anda ada di departemen apapun dalam pelayanan hari ini. Karena Anda departemen pelayanan itu menjadi kuat dan berkembang. Karena Anda melihat diri Anda sebagai tentara. Saudara, setiap kita ketika kita melihat diri kita sebagai tentaranya Tuhan, maka engkau akan melihat dan engkau akan membangun dirimu semikian rupa. Bahwa dalam dirimu itu ada kesanggupan, ada potensi yang besar. Yang dimana engkau akan kembangkan untuk engkau memiliki kesanggupan. Masuk dalam peperangan rohani, aku ini tentara Tuhan. Fungsi tentara itu apa? Masuk dalam peperangan ada di medan pertempuran. Hari ini kalau Anda ditempatkan dalam sebuah komunitas, di satu sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Jadi seorang tentara yang siap masuk dalam medan pertempuran, siap masuk peperangan rohani untuk menghadirkan keranjahan Allah. Jangan biarkan musuh itu bermain seenaknya dalam kehidupan Anda. Jangan biarkan musuh iblis itu begitu mudah menahan apur. Benih perpecahan, menabur akan benih dosa di tempat dimana Anda ada. Karena Anda tentara, jangan biarkan musuh dengan mudah seenak, menyaman, menawan, menjatuhkan, bahkan menghancurkan akan hidup Anda, pelayanan Anda. Hari ini dengan anak muda, bangun! Anda tentara, Anda seorang beroleh hari ini warisan rohani. Dalam diri Anda, ada kebangunan rohani yang dimana hari ini Anda harus selanjutkan. Amen. Suara sering kali saya dengar orang Kristen, mereka ini berkata seharusnya kan Tuhan melindungi aku, atau seharusnya kan otomatis Tuhan melindungi aku. Sehingga aku tidak mengalami ini, aku tidak jatuh. Saya ingin tekan kepada setiap kita, itu semua benar. Tapi dengar satu hal ini, Tuhan itu juga ingin Anda berperang, oleh karena semua kuasa senjata urapan, itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Karena Anda tentara. Soalnya ketika Yosafat itu diserang, dan dia harus menghadapi semua musuh-musuhnya. Alkitab menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia mencari Tuhan. Tetapi dia juga melakukan doa keliling dengan puji-pujian. Soalnya hari ini, Anda dan saya harus belajar, memperkuat doa kita. Ketika Anda tahu hari ini musuh berusaha untuk menyerang Anda, menekan Anda. Hari ini naikkan puji-pujianmu, naikkan penyembahanmu. Karena engkau adalah tentara Kristus, jangan mudah menyerah. Tapi hari ini bangkit. Yang ketiga saudara, kita lanjutkan. Ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak, perhatikan kalimat ini. Ia hidup mengikuti jejak, yang dahulu dari Daud, Bapak leluhurnya, dan tidak mencari baal-baal. Soalnya yang ketiga untuk kita ini bisa naik, ke level berikutnya. Next level, maka sama seperti yang Yosafat lakukan, mengikuti jejak. Yosafat itu belajar untuk mengikuti jejak hidup daripada Daud. Karena Yosafat tahu persis bahwa Tuhan itu sangat terpikat kepada Daud. Saudara, Alkitab menjelaskan tentang kehidupan Daud, bagaimana cinta Daud kepada Tuhan, itu mengetarkan akan hati Tuhan. Saat Daud di atas, saudara, dia selalu mengingat akan Tuhan. Dia tidak terbuah, dengan keberhasilan, dengan posisinya. Tapi justru saat dia di atas, dia menaikkan syukur. Bahkan saat Daud itu ada di bawah. Saudara, perhatikan, ini orang luar biasa. Responnya tidak pernah dia marah kepada Tuhan. Dia tetap naikkan syukur, naikkan masmur kepada Tuhan. Saudara, orang yang siap untuk naik ke atas, itu adalah orang yang seperti ini. Nah, untuk Anda dan saya, kita ini menjadi besar, menjadi kuat, maka kita ini harus belajar. Mengikuti akan jejak ini dilakukan, sama seperti Yosafat. Artinya apa mengikuti jejak? Artinya masuk dalam proses pembelajaran. Hidup itu sebuah pembelajaran. Hidup itu sebuah proses untuk Anda dan saya belajar. Salah satu proses untuk kita belajar, hal yang paling mudah, itu adalah mengikuti jejak. Kalau hari ini ada orang, ada anak muda yang berkata, aku tidak pernah siap, aku tidak mau terus belajar. Maka Anda akan menjadi anak muda yang tertinggal jauh. Kalau hari ini Anda ingin dipakai Tuhan lebih lagi. Hari ini kita mau menjadi orang yang melanjutkan sebuah warisan revival yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Hari ini belajar mengikuti jejak. Belajar yang paling mudah. Kita ini bisa belajar. Mempelajari jatuh bangunnya kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab. Alkitab itu mencatat dengan gamblang terbuka. Sehingga Anda dan saya tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kita bisa belajar dari hal-hal respon reaksi yang membuat akan tokoh-tokoh Alkitab yang begitu banyak. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan semakin hari semakin lebih lagi. Atau hal yang mudah hari ini, belajar dari pemimpin-pemimpin rohanimu. Pemimpin seki. Belajar dari coachmu, dari TL. Dari seki pestermu. Belajar hari ini ada begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani. Di gereja Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan taruh. Tuhan percayakan pemimpin rohani. Di gereja Tuhan teman. Ya di Mawar Siaron. Pastor Philip seorang revivalist. Belajar. Ikuti jejaknya. Kita belajar bagaimana. Kerendahan hatinya. Belajar bagaimana. Dia membangun keintimanya, komitmennya untuk setia. Taat kepada Tuhan. Maka ini akan membawa setiap kita. Menjadi orang-orang yang akan dipercaya. Dipakai Tuhan. Hal yang sama. Sebagaimana Tuhan pakai. Akan pemimpin-pemimpin kita. Amin. Maka hidupmu akan naik ke next level. Dan ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang keempat saudara. Lihat ayat yang keempat. Melainkan mencari ala ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya. Dan tidak berbuat seperti Israel. Soalnya perhatikan kalimat. Ia atau Yosafat. Hidup menurut perintah-perintahnya. Nyanya Tuhan. Ya artinya yang keempat saudara. Dimana Yosafat ini menurut hidup menurut perintah-perintahnya. Ya kenapa dia hidup menurut perintah-perintahnya. Dimulai dia ini mau dengarkan. Akan apa yang Tuhan sampaikan. Soalnya yang keempat kalau kita ingin next level. Dengarkan Tuhan. Belajar hari-hari ini. Dengarkan Tuhan. Belajar hari ini mendengarkan dan taat. Karena itu yang akan membuat hidup Anda dan saya. Hari ini. Kita akan dituntun dari satu kemenangan kepada kemenangan. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Karena itu yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Soalnya Tuhan itu selalu ingin berbicara kepada setiap kita. Bahkan dikatakan setiap pagi rahmatnya itu baru. Tuhan itu berbicara kepada setiap kita melalui firmannya. Dimana firmannya yang lokes akan menjadi reman dalam hidup kita. Tuhan itu juga berbicara kepada setiap Anda anak muda. Melalui peristiwa demi peristiwa. Supaya peristiwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Pasti di dalamnya. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bahkan peristiwa kegagalan, kemenangan atau apapun juga. Hari ini belajar memiliki hati yang terbuka. Ijinkan Tuhan berbicara melalui peristiwa yang mendidik kita. Untuk kita ini next level. Naik lebih lagi. Semakin kuat, semakin siap dipakai Tuhan. Lebih lagi. Tuhan itu juga bisa berbicara kepada kita. Melalui mimpi atau bahkan penglihatan. Jangan batasi Tuhan. Saudara, kalau kita ini tidak dengan sengaja kita men-set hidup kita. Hari-hari ini untuk kita mau dengarkan Tuhan. Hari-hari ini hidup kita itu akan rapuh. Hidup kita akan lemah. Karena dengan segera dunia ini akan memenuhi hati pikiran kita. Dengan perkara-perkara dunia. Dengan apa yang hari ini dunia tawarkan berikan. Ya baik melalui media sosial. Ya maupun melalui orang-orang yang bahkan mungkin ada di sekitar kita. Dan semuanya yang dunia tawarkan berikan. Itu hanya akan membawa anak Tuhan itu mengalami kehancuran dan kemunduran. Itu sebabnya jadilah anak muda yang hari ini ambil semua keputusan Tuhan. Aku mau tapi juga diimbangi dengan sebuah komitmen. Bukan yang sekedar mau tapi komitmen. Dengarkan Tuhan. Komitmen baca Werman Tuhan setiap hari. Anda bisa putuskan tetapkan mau setiap hari berapa pasal. Satu pasal atau dua pasal. Karena Tuhan itu pakai setiap anda. Tuhan mau bawa setiap anda. Semakin hari semakin kuat. Lebih lagi. Nah kita lanjutkan ayat yang kelima dan ayat yang ke enam. Dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Perhatikan ayat yang ke enam. Dengan tambah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Sehingga perhatikan kalimat ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sehingga yang kelima. Yang dilakukan oleh Yosafat adalah tekun mengikut jalan Tuhan. Sehingga persembahan berkata dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kata tabah itu artinya adalah kuat. Kata tabah itu artinya juga sabar. Kata tabah itu artinya juga tekun. Artinya apa? Yosafat itu tekun mengikut jalan Tuhan. Bukan hanya sekedar dia mengikut tapi dia tekun. Kadang-kadang dia jatuh. Kadang-kadang dia gagal. Kadang-kadang dia terpreset tapi dia bangkit lagi. Dia tekun mengikut Tuhan. Saudara, ketika kita ngambil keputusan untuk dia mau ikut jalan Tuhan itu bukan berarti tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tetapi ketika engkau mengambil keputusan mengikut Tuhan. Anda harus mengikut keputusan Tuhan. Mengikut jalan Tuhan itu dengan tabah. Artinya ikut Tuhan itu harus tekun. Melayani Tuhan itu harus tekun. jangankan ada masalah. Ada pergumulan. Anda tidak melayani lagi. Anda berkata sudah aku tidak mau segi lagi. Aku tidak mau lagi baca firman Tuhan. Tapi yang dibutuhkan itu adalah ketekunan, ketabahan. Untuk Anda menghadapi masalah, tekanan, Anda tetap melayani. Anda tetap baca firman Tuhan. Anda tetap mau memuji, menyembah Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang mudah menyerah. Baru sekali berdoa, belum dijawab, sudah menyerah. Baru melakukan firman Tuhan, melayani. Dan Anda menghadapi tantangan, peperangan rohani. Anda menyerah dan Anda berkata, kenapa aku ikut Yesus? Aku melayani kok malah menghadapi tantangan. Kok aku justru masuk dalam masalah. Justru itu menjelaskan. Anda ada di track yang benar. Karena kalau Anda tidak pernah berbahaya bagi Iblis, Iblis itu tidak akan pernah menyerang Anda. Tapi kalau Anda mengikut Tuhan dengan tekun, Orang yang seperti ini semakin kuat. Iblis berusaha untuk menyerang pun justru Anda semakin naik. Oke, yang ketujuh yang terakhir. Ayat yang ketujuh, yang terakhir dikatakan seperti ini. Pada tahun ketiga pemerintahnya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadzah, Sakarya, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Soalnya perhatikan kata mengajar. Yang keenam, saudara, untuk kita ini bisa next level, itu adalah memberikan pengajaran, mengajar. Setiap Anda dengar AUG, dengar anak muda, Anda harus terus meningkat. sampai Anda itu bisa mengajar, sampai Anda itu bisa memuridkan, menjadi berkat, menyalurkan akan apa yang Anda terima, apa yang ada di dalam hidupmu untuk banyak orang. Ketika itu terjadi, maka revival itu akan semakin hari, semakin berkembang. Apa yang Anda terima daripada Tuhan, jangan Anda simpan untuk diri Anda sendiri. Tetapi hari ini apa yang Anda terima dari Tuhan, baik kasihnya, keintiman, kuasa penguramannya, maupun pewahyuannya akan firman Tuhan. Itu harus terus mengalir. dan dialirkan melalui hidup Anda. Karena ketika itu Anda lakukan, Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang siap di bawah, naik lebih lagi. Ayat yang terakhir, coba lihat 2 Timotius 2, ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Soalnya ini adalah pesan atau perintah dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nah pesan daripada Paulus kepada Timotius adalah sebuah pesan yang luar biasa. Pesan yang akan membawa sebuah kebangunan rohani, itu akan terus bisa berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Soalnya kalau setiap anak muda, setiap orang percaya Anda menyadari dan melakukannya, maka saya percaya. warisan rohani itu akan teruskan melalui hidup Anda kepada orang lain. Dan kebangunan rohani anak muda itu akan terus semakin hari. Bukannya semakin padam, semakin kecil, tapi semakin besar, semakin besar. Karena Tuhan panggil Anda dengan sebuah tujuan yang besar. Tuhan, Anda menyatakan kasihnya kepada setiap Anda. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas setiap Anda. Siapapun engkau anak muda, Tuhan pakai setiap engkau. Itu sebabnya hari ini. Ambil sebuah keputusan dalam hidupmu. Tuhan, aku mau dipakai lebih lagi. Aku mau semakin kuat lebih lagi, Tuhan. Aku mau naik ke level yang lebih tinggi lagi, Tuhan. Karena engkau menyatakan kasih karuniamu dalam hidupku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, anak muda. Sungguh kami bersyukur kami terima kasih buat kasih karuniamu, Tuhan. Terima kasih buat warisan rohani. Yaitu revival. Engkau berikan kasih karuniamu atas anak muda-muda. Hari ini, Tuhan. Biar setiap kami menangkap isi hati. Biar pemuritan terus terjadi. Di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Pemuritan itu akan terjadi atas kehidupan orang lain. Karena kami meresponin rencangan dan panggilanmu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu, segala cita-citaku. Amin. Masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Mari bersama-sama katakan, Tuhan ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Kenapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Pakailah Tuhan seluruh hidupku. Alhamdulillah. Dengar anak muda, Revival jangan pernah berhenti Dalam hidup, Dan berhenti Justru melalui hidup Hari ini Ambil keputusan dalam hidup Engkau adalah anak muda yang berolah kasih karunia Tuhan Hari ini jangan fokus dengan kelemahan Engkau tentara Benar setiap anda Dan saya hari ini, anda punya kelemahan Tapi hari ini Pandang dirimu, sebagaimana Tuhan Memandang engkau Engkau adalah tentara Kelemahanmu tidak akan pernah Mengubah identitasmu Bahwa engkau tentara Ketika engkau hari ini dengar tentara Tuhan Engkau bangkit Maka engkau akan melihat Engkau bangun tempat Dimana hari ini Tuhan Tempatkan engkau menjadi kota yang berkubu Engkau akan melihat Kerajaan Allah dihadirkan melalui hidupmu Dan hari ini Dengar Apa yang engkau terima daripada Tuhan Akan mengalir melalui hidupmu Hidupmu akan mengajar begitu banyak orang Revival itu akan terjadi Bukan hanya di dalam hidupmu Tapi melalui hidupmu Mengalir Akan api kebangunan rohani Yang akan membakar anak-anak muda yang lain Hari ini buka hatimu untuk Tuhan Biar setiap anak muda yang hari ini engkau berkata Ini aku Pakai aku Kalau engkau rindu Warisan kebangunan rohani yang ada di dalam hidupmu hari ini Itu bisa mengalir Kepada begitu banyak orang Dan Tuhan pakai hidupmu Hari ini Taruh tanganmu di dadamu Saya ingin berdoa buat setiap engkau Dan mari datang kepada Tuhan Biar setiap anda yang menaruh tanganmu Di dadah saudara Hari ini jangan berdiam dirimu Tapi hari ini bangun sebuah komitmen kepada Tuhan Komitmen apa yang engkau ingin bangun kepada Tuhan Mungkin sebuah komitmen hari ini engkau berkata Tuhan aku mau dengarkan engkau mengajar aku Engkau berkata aku mau baca firman Tuhan mulai hari ini satu pasal Aku mau hari ini Tuhan membangun kehidupan doaku Hari ini aku mau ingin membangun kehidupan Kehidupan pujian penyembahanku Aku mau memuji engkau Aku mau menyembah engkau Tuhan Engkau bisa bangun komitmenmu kepada Tuhan Apa berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Buat setiap anak mudamu Yang hari ini mereka menaruh tangan mereka di dada mereka Dan hati mereka hari ini Bukan hanya tertuju kepada Tuhan Tapi hati mereka hari ini menyuarakan kerinduan hati mereka Komitmen mereka kepada Tuhan Hari ini dengarkan Tuhan komitmen mereka Kerinduan mereka Untuk mereka mendengarkan engkau Untuk mereka membangun kehidupan mereka menjadi anak Tuhan yang kuat Dengan membangun kehidupan doa mereka Kehidupan iman mereka Membangun akan hidup mereka dalam pujian penyembahanku Membangun pelayanan mereka Membangun pelayanan mereka untuk semakin lebih lagi Membangun kebangunan rohani Kepada begitu banyak orang Kepada begitu banyak anak muda Sehingga river Di AOK Di tempat ini semakin hari Semakin lebih berkembang Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Seluruh hidupku Pakailah Tuhan Bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai lebih penuh kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai lebih penuh kemuliaanmu Kenapkan dalam kehidupan setiap mereka Kenapi seluruh rencanamu Sampai lebih penuh kemuliaanmu Beri serah-serah yang terbaik buat Tuhan kita Haleluya Pakailah Tuhan Tuhan Diberkatilah engkau mengurahkan kuasa Tuhan Dan berkat kasih karunia Tuhan Dicurahkan di dalam kehidupanmu Untuk kehidupmu semakin hari semakin kokoh Semakin kuat Imanmu semakin bertumbuh Engkau menjadi anak-anak muda Yang dipakai Tuhan luar biasa Karena dalam kehidupmu ada kehidupan yang luar biasa Karena roh kudus Bekarya dengan heran Atas hidupmu Sampai kesudahan zaman Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang Dalam nama Yesus bersama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati setiap anda anak muda Shalom jemaat army of God Gimana sudah dengar firman Tuhan Saya percaya kita semua sudah diperlengkapi Kita semua dikenyangkan oleh karena suara Tuhan di dalam kehidupan kita Nah mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Dan mengerjakannya dengan setia Hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join Welcome home buat kalian semuanya Dan saya rindu berdoa buat teman-teman yang baru hari ini Dan kalian belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai judul selamat pribadi Saya ingin berdoa buat kalian Kalian bisa taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa saya Allah Bapak yang baik Terima kasih buat kehidupan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya Hari ini saya mengaku Bahwa saya adalah manusia yang dipenuhi dengan dosa Saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan Saya dibelenggu oleh dosa Hari ini saya minta ampun ya Tuhan Buat setiap pelanggaran dan kesalahan saya Karena saya percaya bahwa engkau adalah Tuhan Satu-satunya judul selamat di dalam hidup saya Engkau telah mati di atas kayu salib mengantikan setiap dosa-dosa saya Terima kasih ya Yesus Tuhan Yesus Hari ini terima berkat yang terbaik Daripada Tuhan Yesus Kristus Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu Dia Tuhan yang selalu menyertai hidupmu Hari ini jadilah jemaat army of God Yang kuat yang memegang firman Tuhan dan melakukannya dengan setia Berbuah-buahlah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada Hari ini biar kasih anugerah daripada ala bapak ala putra ala roh kudus Menyertai kehidupanmu sampai selama-lamanya Haleluya Amen Selamat Hari Minggu God bless you all